Kenapa saya Ustaz? Kata Allah kenapa tidak? Kenapa saya yang diginiin? Aku tuh gak bisa diginiin. Senak saya cabai pakai cabai bakso tadi malam tuh. Walaah ini cabai mulut netizen nih Masya Allah. Aku gak bisa diginiin. Kenapa saya? Why always me God? Jawaban Allah why not? Apapun yang hari ini sedang untuk melakukan. Itu berpotensi untuk dapat pertolongan Allah. As long as selama yang dimintai harapan. Yang dimintai pertolongan adalah zat yang tepat. Ada yang jumlah gak disini yang belum nikah? Gak ada ya? Gak ada ya? Yang belum nikah saya sering bilang sama kalian. Memang sakit kalau orang yang kita cintai itu mencintai orang lain. Tolong ini direkam baik-baik ya. Tulang ya. Memang sakit apa? Kalau orang yang kita cintai, mencintai orang lain. Itu sakit sekali. Tapi ada yang lebih sakit. Kalau orang yang kita cintai tidak tahu kalau kita mencintai dia. Kita yang udah nikah jangan gak gatal ya. Maka kasih tahu sama dia. Mau gak jadi suami saya? Bang, apakah abang berkenan jadi imam saya? Terus dia jawab. Mohon maaf, saya khotib. Gitu dia. Wah, abang langsung komen. Cakep. Bang, kode datu. Yang penting mengungkapkan dulu, bang. Masalah nanti diterima atau enggak. Insya Allah lah ada caranya nanti. Maksudnya saya bilang jangan terlalu benci. Nanti jadi. Nah, kok kesini kita ngomong ya? Enggak apalah ya. Kemudian Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan. Yang menjadi pertanyaan, sudah ridokah kita dengan apa yang sudah Allah tetapkan? Ridho ini sangat menentukan. Ayaman apa bedanya ridho sama ikhlas? Ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu. Abang nyumbang, telat subuh, ya kan? Sedang melakukan sesuatu, jadi present continuous tense. Ketika kita sedang mengajar, sedang berbuat baik, sedang bangun subuh, sedang tahajud. Ketika hatinya connect dan terhubung sama Allah SWT dan tidak berharap mahluk atau siapapun, hanya Allah satu-satunya menjadi harapan, itulah ikhlas. Lillah. Apa ikhlas itu? Lillah. Itu ikhlas ketika melakukan kebaikan. Nah, banyak orang terbalik-balik. Ustaz, bisnis saya diambil orang. Saya ikhlas, Ustaz, dengan kejadian ini. Salah, itu bukan ikhlas. Saya ikhlas, Ustaz, ditipu sama dia. Bukan, ikhlas itu bukan di situ. Ikhlas itu melakukan sesuatu hanya dan karena Allah. Singkatnya itu, Lillah. Apa ikhlas itu? Hanya untuk Allah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ Ufwanَادْ Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena itu adalah surat penyerahan diri seorang hamba. Aku tidak punya Tuhan lain. Aku tidak punya sembahan lain. Aku tidak punya sandaran lain. Aku tidak punya tempat bergantung yang lain. Hanya Allah. Kalau Ridho, itu adalah menerima dengan lapang dada. Apa Ridho itu? Semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. فَمَنْ رَوْضِيَ فَلَهُ الرِّضَ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْ Kata Allah, kalau dia dapat ketetapan dariku, kalau dia dapat takdir yang sudah terjadi padanya, kalau dia Ridho dengan ketetapan itu, maka baginya keridoanku. Kalau dia tidak Ridho, kata Allah, maka baginya kemur, kemurkaan. Jadi, فَمَنْ رَوْضِيَ فَلَهُ الرِّضَ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُخْ Jadi ketika Allah takdirkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mautnya kita, di situ Allah ingin melihat Ridho tidak kita. Jadi kalau sudah terjadi, apa bahasanya? Ikhlas atau Ridho? Ridho, sudah terjadi ya harus Ridho. Kenapa harus Ridho? Tidak Ridho pun sudah terjadi. Maka beruntunglah yang sudah Ridho dari lahir. Ada kadang Ridho dari lahir kan? Muhammad Ridho Abdullah namanya kan? Muhammad Ridho Syafi'i, Muhammad Ridho apa? Apa gitu. Dia sudah ditandikan Allah Ridho. Beban itu, teman-teman, sebenarnya tidak berat. Tidak terima terhadap sesuatu yang sudah terjadi, itulah yang bikin sakit hati itu. Betul tak? Kenapa bangkut Ustaz? Kenapa saya Ustaz? Kata Allah, kenapa tidak? Kenapa saya yang diginiin? Aku tuh gak bisa diginiin. Oh, senang saya cabai pakai cabai bakso tadi malam tuh. Banyak sekali kan sepanci-panci itu loh. Asik sekali kan tengok cabai itu. Wah, cabai mulut netizen nih, Masya Allah. Enak sekali. Aku gak bisa diginiin. Loh, ikipi itu. Udahlah, tenang-tenang aja. Tidak terima pun sudah terjadi. Kenapa saya? Ya Allah. Why always me God? Gitu kan? Pakai bahasa Inggris lah, biar mahal. Karena anak jaksel kan? Anak jaksel. Why always me God? Kenapa harus selalu saya? Jawaban Allah, why not? Nah, mau jawab apa? Fa'alul limayurid, suku-suku Allah. Terima gak nih? Ridho gak? Maka beban permasalahannya sebenarnya tidak seberat cara meresponnya. Ada orang yang responnya dengan santai. Begitu terjadi, ya Allah saya ridho. Dan saya yakin, kau pasti ganti dengan yang lebih baik. Oh, udah. Langsung case plus. Dan saya juga sedang berusaha. Tapi teman-teman, Masya Allah ya. Benar sabda Rasulullah di hadis kursi. Dan itu adalah firman Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Itu benar, teman-teman. Kalau saya biasa bilang, Udah lah, gak usah pakai otak. Yakin ya, jaga perasaan kabahai, Antum. Jaga perasaan kabahai. Itu kuncinya tuh di situ. Allah tuh kan bisa ambil rezeki kita. Bisa gak Allah ambil? Bisa cabut nikmat dari kita? Tapi bisa gak Allah balikkan lagi? Ya terlalu mudah bagi dia gitu. Jadi, untuk mendatangkan itu mudah. Untuk ngambil juga mudah. Maka jangan hanya berpikir, Allah ngambil punya saya. Antum harus buka juga. Hati, perasaan untuk mengatakan, Allah kau bisa ambil. Tapi kau juga bisa datangkan yang baru dengan lebih baik. Jadi gini tangannya. Jangan digenggam. Tangannya dibuka. Tangannya apa? Dibuka. Jadi kalau tangan kita terbuka, ada yang bisa diambil, ada yang bisa didatangkan. Tapi kalau kita genggam, yaudah ini aja. Kau maunya itu, kata Allah. Nah ambil lah. Tapi aku tak suka, kata Allah. Sakit gak kalau dikasih sesuatu yang tidak disuka Allah? Sakit gak gini-gini? Buka tangan lebar-lebar. Ya kan? Diambil. Ikhlaskan, ridhokan. Dan siap-siap terima yang baru. Prasangka baik. Yakin sama Allah. Allah sesuai prasangka ambilnya. Bisa Allah ambil dari kita? Bisa gak Allah datangkan sesuatu bagi kita? Jadi Masya Allah. Sabarokallah. Allah bisa ambil, bisa juga berikan. Dengan sangat mudah. Disangka-sangka kah rezeki itu? Gak mungkin. Namanya rezeki itu tak mungkin disangka-sangka. Kalau bisa disangka-sangka itu, namanya gaji. Apa? Makanya di Munzalan tak ada gaji. Adanya ihsan. Karena kalau gaji itu sudah bisa diprediksi. Oh Allah. Masuk segini. Kadang belum masuk, udah habis dah. Belum masuk, sudah? Habis. Tapi kalau rezeki, min haitulayah tasib. Betul-betul min haitulayah tasib. Nah, teman-teman semua. Abang, kakak, ayah, bunda. Kalau sudah rito, maka apapun jadi kebaikan. Dan bahkan kadang, Allah tuh suka bercanda gitu. Apa? Bercanda. Kita ngerasa kita kehilangan gitu. Tapi padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Gak ada yang hilang sebenarnya. Kalau mau dihitung-hitung, apa yang si A berikan dengan apa yang Allah takdirkan diganti oleh Allah kepada si A, jauh berkali-kali lipat. Maka memberi itu, teman-teman. Memberi itu. Itu adalah sebuah investasi atau sebuah peluang. Kita merayu Allah untuk nunjukkan. Ya Allah, jadikan aku sebagai talang rezeki mu. Atau pipa rezeki mu. Karena aku cuma geser aja ya Allah. Numpangkan lewat gitu. Karena kebutuhanku segini cuman. Tapi kalau untuk jadi talang kebaikan atau pipa rezeki, aku mau banyak-banyak ya Allah. Do'alah sama Allah supaya jadi pipa rezeki yang banyak.